Anak adalah aset berharga bagi para orang tua, bukan hanya mesti dididik menggapai cita-citanya, namun juga mesti ditanamkan cinta pada Al-Quran sejak dini. Oleh sebab itu rumah Tafis menjadi pilihan masyarakat agar anak-anak bisa mendapatkan ilmu Al-Quran. Salah satu rumah Tafis di kota Padang yang telah berhasil mendidik para Hafiz dan Hafizah ialah Al-Muhajirin, yang beralamat di Wisma Indah yang pada hari minggu kemarin kembali menggelar wisuda ke-6. Kegiatan tersebut diikuti oleh 33 orang santri, dengan hafalan mulai dari satu jus hingga tujuh jus, dengan mengusung tema kebahagiaanku bersama Al-Quran. Rangkaian kegiatan diawali dengan pawai taruf yang diiringi oleh arak-arakan gandang tasa. Hadir mewakili wali kota Padang oleh staf ahli Pemko Padang, Syahri Al-Kamat, dan elemen masyarakat. Suasana haru mewarnai pada momen wisuda ini. Orang tua yang anak diwisuda tidak dapat menahan isak tangis ketika sang anak menghampiri untuk memasangkan mahkota kepada orang tuanya masing-masing. Alhamdulillah hari ini, tengah rajab, kita wisuda santri al-Muajidin lebih kurang 33 santri, yaitu ada hafalannya satu sampai enam jus. Kita berharap anak-anak kita ini tetap dekat dengan masjid, tetap dengan Al-Quran, dan sesuai dengan tema wisuda kita kali ini, wisuda yang ke-6, yaitu kebahagiaanku bersama Al-Quran. Itu yang kita harus terangkan karena mudah-mudahan anak-anak kita menjadi cinta masjid dan cinta Al-Quran. Ya Panteh, artinya mereka tetap dengan orang tuanya tidak pesantren, tapi mereka dalam kesembukaan sekolah dan di rumah, itulah di salah-salah itu mereka tafis tiga kali sepekan di tempat kita. Salah seorang tokoh masyarakat yang juga anggota DPRD Kota Padang pun, Hardy mengatakan, keberadaan rumah tafis ini di tengah lingkungan khususnya di Komplek Wisma Indah Tabing sangat berdampak sekali kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Rumah tafis ini setiap tahun, itu mengeluarkan wisudawannya cukup banyak. Dan tahun ini yang kata-tahun ke-3, kami setiap tahun mengikuti, itu ada terus perkembangan. Bahkan sampai rumah tafis ini, sampai 100 lebih korek yang dititip. Karena di sini bukan hanya warga perubu tabing, tapi sampai sekoto tangan. Kemudian yang kedua, juga rumah tafis ini kami sangat melihat bagaimana dampaknya terhadap pembeli lingkungan ini dan alhamdulillah menjaga anak-anak ini dari pengaruh-pengaruh negatif. Nah itu yang kami lihat. Makanya kita sangat men-support keberadaan ini dan masyarakat juga kami lihat sangat antusias.